Selamat malam, JM. Selamat malam, para masak dan sumar-sumar lifestyle live streaming di SMA, JM, Rony Rianto. Malam ini sudah ada tiga anten pertanyaan dan testimoni. Selain pembicara dan penanya, mik, bisa mohon dimit atau dimatikan. Sempatan pertama saya berikan kepada Ibu Wiwik Jogja. Silahkan, Ibu Wiwik. Selamat, JM, Rony Rianto. Saya, Ibu Wiwik dari Jogja. Ya, saya ingin menanyakan. Saya sebelum ikut kirak dulu 2012, saya pernah membeli matras terapi yang terdiri dari batu jamrut, turmalin, sama germanium. Tapi di tengah-tengahnya saya ikut kirak di HOK itu ada pengumuman kan ada beberapa pantangan seperti tidak boleh minum air kelapa, terus tidak boleh punya batu, apa-apa itu saya sudah lupa. Dan waktu itu matrasnya itu saya simpan saja, saya tidak berani pakai. Nah, sekarang ini sejak ada munculnya stiker logo kirak dan ada poster logo kirak yang terbaru, saya sudah mulai tempel di matrasnya itu kira-kira sejak launching itu. Stiker dan poster itu saya sudah tempel. Dan saya minta izin dari JM, apakah sudah boleh dipakai matras itu, JM? Sudah aman semua, sekarang? air kelapa malah bagus sekarang. Power dasyat ya. Ya, ya. Jadi saya misalkan tiduran di atas matras itu sudah aman ya, JM-nya? Aman-aman. Oh ya, ya. Terima kasih, JM. bisa akan saya ini. Apa perlu dibelikan spray dari Pak Agung? Spray itu, powernya, supaya dasyat. Spray bergambar, bergambar, anggrek, apa, logo kirak yang terbaru. Spray kayaknya nggak ada produksi deh, Bu. Oh ya, ya. Hanya stiker aja ya, CM ditempelkan. Ya, stiker sama bendera aja. Oh, bendera bagaimana memasangnya, CM? Di bawahnya matras atau di atasnya? Oh nggak, dia cukup ini aja. Dipasang di ruangan kan langsung otomatis. Seluruh ruang gitu. Seluruh rumah ya. Iya, ya, CM. Ya. Terus juga ada satu pertanyaan lagi boleh ya, CM? Ya, silahkan, Bu. Untuk salib yang dulu, multigonal, salib kecil-kecil yang dari tusuk gigi itu yang dipasang itu kan dilem. Itu ada beberapa yang ambruk itu apa boleh dibetulkan atau dibiarkan begitu saja? Ya, kan aja nggak masalah. Terus sekitarnya apa boleh dibersihkan debunya, CM? Boleh. Oh, ya, ya. Ya, baik, CM. Hanya itu saja. Terima kasih, CM Roni. Selamat malam. Minta berkatnya, CM Roni. Ya, atau memberkati. Terima kasih, Mas Wawan. Terima kasih, Mas Wira. Baik, terima kasih, Bu. WIW. Untuk selanjutnya, Ibu Henrika, Jakarta. Ibu Henrika, silahkan. Selamat malam, CM. Selamat malam. Ya, terima kasih, Pak Wawan. Selamat malam, Master, dan teman-teman praktisi. Saya Henrika dari Jakarta. Saya mau testimoni, CM, tentang keajaiban doa pengabul permohonan, CM. Ya, silahkan. Jadi, awalnya begini, CM. Di Rabu kemarin, tengah malam itu saya kayak, kan masih tengah malam ya, mungkin jam 12 sampai jam 1, saya kayak tidur-tidur ayam gitu. Nah, itu saya kayak mencium bau bakaran lilin. Kan posisi ruang doa saya di kamar belakang, saya tidur di kamar depan. Nah, pintu ruang doa kan memang saya buka karena takut asep atau apa gitu kan ya. Jadinya, nah itu Rabu kemarin itu saya mencium bau bakaran lilin gitu. Tapi karena saya ngantuk banget, saya pikir, ah, nggak apa-apa. Saya tidur lagi, CM. Nah, paginya hari Kamis ya, hari Kamis kemarin, jam setengah 6, seperti biasa, saya bangun terus langsung menuju ke ruang doa. Nah, itu saya kaget begitu masuk ke dalam ruang doa ini. Seperti ada asap, GM. Asap putih tipis, terus bau bakaran lilinnya itu kuat banget. Kok begini ya? Saya pikir gitu kan ya. Padahal kan itu sudah dipasang sejak minggu lalu. Itu sudah lilin yang kedua, GM. Karena lilin yang pertama kan bentuknya gelas, jadi cepat habis. Nah, ini saya sudah pakai toples, sudah pakai toples ukuran sedang, ukuran kukis gitu loh, kue-kue kecil gitu. Mungkin nanti habis ini saya mau coba yang toples ukuran kerupuk ya, toples kaca yang seperti GM cerita itu supaya lebih lama lagi. Ini sudah saya pasang sejak tanggal 8. Nah, itu akhirnya kan saya tetap melakukan medi 4 kuasa di jam 6, lanjut salamaria dan booster bersama suami. Nah, itu sepanjang saya booster itu saya sebenarnya nggak kuat, tapi kan saya tahan-tahan. Karena lilinnya tuh baunya menyengat sekali loh. GM list, bau lilinnya itu, bakaran lilin itu. Sampai saya kadang batuk-batuk. Terus sampai saya tutup hidung gitu loh. Karena terlalu kuat gitu loh. Tapi yang saya heran, suami saya tuh nggak apa-apa. katanya nggak nyium bau apa-apa sesudah booster itu. Dia malah bingung kok bau dari mana gitu katanya. Nah, itu kejadiannya hari Kamis itu kemarin. Setelah selesai booster jam 8, selesai jam 9, terus kami berangkat kerja. Nah, di hari itu kami ada rencana mau ke katedral GM. Karena ibu mertua minta dibelikan patung Bunda Maria yang baru. Karena patung Bunda Maria yang lama itu jaman almarhum bapak mertua itu masih jadul yang dari apa itu berat dari apa sih dari semen ya. Jadi, udah copot-copot gitu lah. Jadi, sulit kan kalau semen itu kan hancur. Jadi, diperbaiki hancur. Udah sulit gitu loh. Nah, itu ibu mertua minta dibelikan patung Bunda Maria yang baru. Nah, saya tuh kepikiran kepengen ke katedral GM. Karena dulu saya pernah pernah ingat GM pernah bilang kapan-kapan boleh ke Gua Marianya gitu kan ya GM ya. Jadi, saya kepengen ke sana. Kemarin itu hari Kamis saya ajak ibu sama suami ke sana. Tapi ternyata sampai di sana kan toko rohaninya bukanya jam 1. Akhirnya kami begitu sampai kita langsung ke Gua Maria GM. Sampai di Gua Maria kita langsung berdoa saya langsung sama suami sama ibu mertua pakai doa GM doa pengabul permohonan itu salam Maria 50 kali dan doa. Nah, itu yang saya rasakan pada saat saya mengucapkan salam Maria pertama itu kepala rasanya ketarik GM. Sama seperti waktu saya pernah testimoni yang kuasa itu ya GM ya. itu ketarik kenceng banget. Itu salam Maria pertama. Begitu salam Maria kedua, ketiga, terus aja. Sampai setengah putaran itu GM. Itu yang saya rasakan. Nah, setelah selesai selesai di Gua Maria saya menuju ke toko rohani karena sudah buka kan. Nah, itu setelah saya belanja suami info ke kita bahwa tadi kita jam 12 habis Gua Maria berdoa itu suami ditelepon sama orang legalnya GM. Jam setengah dua bahwa yang dulu saya cerita sama GM mohon berkat untuk pengurusan izin tanah itu sudah gol GM. Waduh, mantap. Puji Tuhan. Puji Tuhan banget. Terima kasih banget di GM. Mau banget itu sih? Bener. Dan itu terjadi di Gua Maria lagi. Makanya suami bilang ini harus testimoni katanya. Terus itu keajaiban pertama. Nah, terus kami pulangkan balik ke kantor terus pulang ke rumah sekitar jam 4 sore. Begitu sampai rumah anak kami Christine telepon. Mama ini paket dari Mas Agung ya yang ada poster Bunda Maria terus kan saya bawain banyak tuh ada hoodie jaket stiker semua deh pokoknya itu kita kirim ke ke Sydney kan itu Christine udah terima Mama ini aku udah sampai udah pakai terima gitu yaudah cepat di ini cepat di tata gitu kan jangan lupa lilin patung Bunda Maria supaya ini ajaib saya bilang gitu kan itu ada doa pengabul permohonannya nak saya bilang tapi dia bilang begini jam mama ini apa dia bilang baru datang stikernya aja udah ajaib ma kenapa aku barusan ini emailnya masuk apa dokumennya keluar jam yang kemarin yang kemarin yang kemarin gak bisa ke mana ikut oh yang gak bisa ke Bali iya itu dokumennya keluar mama ini ajaib mama ini aku belum tata aja baru paketnya dateng aja gak lama email masuk ini ma bisa aku udah keluar katanya gitu dia kirim ke saya itu keajaiban yang kedua GM dan itu sebenarnya kan gini GM jadi seminggu sebelum minggu lalu jadi sekitar tanggal 3 tanggal 4 dia ngabarin ke saya anak saya itu mama mohon doanya ya tolong tolong bantu aku doa kenapa iya ini pengurusan dokumen dia bilang gitu kan dia sisanya cepat keluar dia bilang gitu oh iya iya nah terus Jumatnya kan GM launching Lilin kan Bunda Maria itu nah yaudah jadi kan ya begitu anak saya minta tanggal 3 tanggal 4 itu kan ya saya langsung mulai doa permohonannya itu pengabur eh kok yang dilalap kemarin GM itu kalau saya bilang aduh itu keajaiban yang kedua nah itu itu di jam 4 sorenya kan jam 5 sorenya dapet kabar lagi GM ini kita ini kan apa ya tahun lalu kan meledak ya GM usaha saya yang yang terk nah sekarang di tahun Januari awal kan kita mau ambil unit baru kan truk nah itu kan gak dapet karena sudah habis stok lama katanya udah tunggu tuh dari Januari GM Januari Februari yaudah tunggu nanti mau ada launching produk baru di April jadi itu sudah yang canggih GM jadi unit komersil truk tapi Euro 4 jadi Euro 4 itu dieselnya ramah lingkungan itu ditunggu dari April itu ternyata kan memang pasarnya banyak banget keminatnya GM April nah ini pas sore kemarin itu habis anak saya telepon gak lama saya dapet telepon lagi sudah ada ready tinggal bayar gitu maksudnya tinggal bayar DP-nya gitu makanya jadi ya mungkin apa ya kok ini kajaibannya beruntun ya GM-nya ya pengabul permohonannya ini ajaib ajaib banget super duper ajaib terima kasih banyak GM ya atas keajaibannya terus ini saya juga sedikit info dari suami ya pokoknya intinya tagian saya lancar terus order saya rame banget sampai suami kemarin bilang aduh supir-supir pada kelelahan kenapa dia tak tok jadi baru nyampe Jakarta udah harus balik lagi ke Semarang lagi sampai kemarin aja mbak dia bilang izin sama saya Bu Henny tolong ya tambahin tol gitu kasihan supir-supir gitu loh iya iya gak apa-apa yang penting muatan keangkut gitu loh makanya saya kan mau nambah unit GM gitu loh karena saya lihat meledak GM terus tagian tuh lancar banget bahkan sampai ada satu kejadian kemarin customer tuh lupa bayar saya lupa nagi begitu saya karena kan saya kemarin keluar kota terus kan IGM-nya nah begitu saya tagih tuh sore saya infoin ke tukang tagihnya besok tuh jam 8 saya lihat apa sudah masuk gitu loh kok secepat itu padahal aduh ya namanya nagi ya GM orang tuh tapi ini customer saya bagus-bagus banget terus ada satu perusahaan lagi GM yang saya mau kebukan jadi saking apa ya kalau menurut saya ini customer saya ini udah premium semua ya maksudnya ya Tuhan Yesus baik banget Bunda Maria tuh baik banget saya tuh dikasih customer yang privilege lah ya istilahnya ya jadi ada satu perusahaan tuh dari dari Perancis ya dia tuh sampai bilang begini kita tuh apa mitra kita tuh harus ISO ISO 9000 berapa gitu lah tapi mereka tahu bahwa itu tuh berat buat kita karena kenapa kita harus bayar per 6 bulan atau per 1 tahun gitu sekitar 65 jutaan mereka tahu itu berat buat kita gitu akhirnya mereka kasih pilihan gitu loh gak apa-apa kita boleh lanjut kontrak atau enggak gitu loh tapi ya gitu syaratnya kalau lanjut kita harus ISO tapi syaratnya kan harus bayar itu kan terus akhirnya enggak juga gak apa-apa gitu ya akhirnya kita putusin ya kita enggak lah gitu loh karena berat kalau menurut saya bayar 6 bulan 65 juta gitu kan untuk demi si ISO itu gitu kan ya tapi dia bilang tapi walaupun putus kami tetap butuh apa mereka tetap butuh kita gitu loh GM mereka tetap apa mohon-mohon gitu loh ya jadi sekarang tanpa kontrak ya mereka tetap pakai kita gitu itu makanya saya bilang ih sebegitunya ya customer saya ini berkat berkat GM Roni berkat kirak itu aja GM tambahannya baik terima kasih banyak ya GM ya terima kasih ya amin baik kita masuk ke tahap inisiasi ya baik inisiasi telah selesai jadi semua yang telah mendapatkan inisiasi otomatis ya bisa menggunakan seluruh kuasa-kuasa Tuhan yang mengalir kepada kultifasi kirak jadi udah bisa melakukan penyembuhan musisat proteksi keberlimpahan ya dan lain-lain caranya bisa dilihat di video-video di Youtube sebelumnya pengajaran saya bisa dilihat di situ cara menggunakan mata ketiga dan ketindirannya juga seperti apa ada di situ ya saya sarankan mereka yang apa namanya yang baru gabung ataupun yang udah lama sering-sering nonton video Youtube sebelumnya ya supaya paham karena materi dikirak itu banyak sekali biasa yang baru gabung pada bingung ya mungkin ya baik kita lanjut jadi yang masih baru yang baru gabung silahkan nonton di video Youtube ya bagaimana cara terapi bagaimana cara menggunakan kuasa bagaimana cara proteksi bagaimana cara pakai mata ketiga dan hati nurani terus tapi kalau ada yang pengen bertanya silahkan ya bertanya silahkan atau ini testimoni ya silahkan oh ya kebelian disini lagi ada acara apa gak tau ya tahilan atau apa gitu karena disini sebelah rumah dekat pesantren lagi ada acara pengajian atau apa jadi harap maklum ya kalau suaranya suara saya gak terlalu kedengeran ya baik kita lanjut silahkan yang mau bertanya selamat malam GM para master saya sumarni dari Jakarta saya ingin testimoni mengenai lilin yang nyala apinya berbentuk love dan seperti ada mahkota di tengahnya jadi hari senin pagi kira-kira jam 6 minggu ini saya lihat nyala lilin saya itu seperti testimoni Bu Herika di jum sebelumnya tadinya saya ragu apa yang saya benar jadi saya foto dan saya sampaikan ke suami anak saya dan Pak Wawan saya merasa bahagia karena ada blessing atau berkat dari Tuhan Yesus dan Bunda Maria juga banyak hal-hal yang ajaib dan yang luar biasa terjadi akhir-akhir ini dalam kehidupan saya misalnya penyelesaian masalah-masalah rumit dan pelik kesembuhan pada pasien-pasien dan lain-lain terima kasih banyak DM ya Tuhan memberkati ya Tuhan memberkati oh ya masalah lilin ada yang baru ya dari itu ya lilinnya jadi kalau pakai lilin yang besar itu kondisi seperti yang Bu Hendrika testimoni ya sembuhnya bisa terpecah terus terlihat banyak ya seperti itu apa ya yang bentuk-bentuk yang mungkin itu kajaipan ya kalau pakai lilin yang besar cuman ada kelemahannya asapnya ya asap dari lilin itu lumayan pekat ya kalau ruangan tertutup bisa bisa ini ya banyak jelaganya banyak jelaganya lilin jadinya apa ya hitam-hitam ya asap hitam yang nempel di dinding nah terus bisa diakalin dengan ini apa sumbuh lilin apung jadi maksudnya lilin apung itu air dikasih minyak terus dikasih lilin yang kayak di cafe itu ya apa lilin yang apung itu itu risiko dari asap hitamnya gak ada kecil sekali jadi gak terlalu pengap untuk di ruangan ya tapi ya itu dia gak bisa muncul kayak penampakan yang testimoni di Bu Endrika ya yang lilinnya apa sumbunya pecah membentuk formasi ya seperti itu tapi bisa dibilang kalau dengan pakai lilin ya kita harus stand back sering ini sih apa sering tetap lilin itu akan habis kan tetap habis cuman berapa hari kan itu tergantung dari media yang dipakai kalau lilin campur minyak bisa berhari-hari tapi tetap lilinnya pasti habis terus kalau pakai yang sumbuh apung dia lebih stabil gitu jadi kalau minyaknya berkurang tinggal dituangin minyak gitu kan cuman ya ada kelemahnya juga sumbunya dalam sehari-dua hari udah harus diganti kan gitu harus diganti nah itu saya kemarin sempat nyoba eh tadi sempat nyoba pakai tisu ya tisu di tisu di sedikit aja di di gulung-gulung kecil terus masukin ke tempat apa apungnya itu ternyata bisa pakai tisu jadi nggak perlu beli sumbuh ya pakai tisu bisa tisu sedikit di gulung-gulung terus ada tips baru ya ada tips baru untuk air di lilin itu bisa diganti dengan kopi ya jadi bikin kopi bikin kopi panas setelah jadi kopinya bisa bisa dituang di gelas setengah gelas aja baru diatasnya kasih minyak goreng baru diatasnya sembuh apung ya itu dengan kopi ternyata lebih dasyat vibrasinya lebih dasyat sangat dasyat sekali jadi bisa dicoba pakai kopi kopi bukan kopi instan tapi kopi bubuk ya kopi kopi murni tanpa gula bisa dicoba saya udah nyoba dan itu dasyat sekali ya itu tambahan dari saya silahkan yang mau bertanya kalau belum ada yang bertanya ini ada chat dari John ya malam GM mau tanya tentang musik perang rohani agar musik perang rohani nyala 24 jam saya menggunakan dua hp yang masing-masing nyala 12 jam pagi saya afirmasi perang rohani dengan menyalakan musik dari hp pertama dan 12 jam kemudian musik dilanjutkan dengan hp kedua yang ingin saya tanyakan untuk musik yang nyala di hp kedua apakah perlu di afirmasi kembali afirmasi perang kalau menurut saya sih musik mau dinyalakan 24 jam terserah enggak juga enggak masalah gitu ya mau cuman 1 jam 2 jam enggak masalah mau 24 jam enggak masalah terus kalau afirmasi perang rohani cukup sehari sekali aja cukup sehari sekali atau sehari dua kali supaya tidak terlalu terpuras stamina berikutnya dari Francis Francis Francisca yang malam GM berkaitan dengan pertanyaan di atas bagaimana bila tidak bisa nyala 24 jam jadi terserah mau sejam dua jam mau berapa menit enggak masalah yang membuat diri nyaman kalau pas nyalain musik itu nyaman ya setel kalau pas dinyalain kondisi malah enggak nyaman ya dimatiin berarti kan sudah cukup musiknya gitu ya ya silahkan yang mau bertanya malam GM ya silahkan saya Dodi praktisi dari Denpasar mau testimoni GM seminggu lalu saya kan mesen poster sama Pak Agungnya poster Bunda Marianya terus saya coba meditasi Salam Maria itu waktu saya selesai apa namanya menggulitkan rosaryunya saya pasang di beher saya setelah itu saya pejamkan mata mendengarkan musik musik kedua itu saya gini GM apa namanya saya melihat seperti diri saya sedang meditasi setelah itu rosaryu saya warnanya merah GM merah menyala dia merah menyala terus di samping-samping saya itu ada salib berwarna di bawahnya berwarna merah salib itu dikelilingi api berwarna merah terus diatasnya itu agak warna biru-biru terus diatasnya warna ungu GM terus semakin semakin lama saya semakin relax semakin gini GM apa namanya rosaryu saya itu semakin terang GM kayak api itu nah terus saya lanjut meditasi booster di putaran pertama sampai ketiga saya melihat wajahnya GM terus dibayangi wajahnya GM nah di putaran keempat itu saya melihat kuda GM kuda berwarna putih dan di belakang kuda itu ada orang berjubah berwarna putih GM tinggi sekali terus setelah itu saya melihat ada bangunan besar GM bangunan besar berwarna putih tinggi dan di sekelilingnya itu banyak tumbuhan-tumbuhan yang sangat hijau dan di atas bangunan itu ada salib berwarna putih salibnya itu pinggir-pinggirnya di kelilingnya emas GM terus saya lihat juga tidak lama sih saya lihat di dalamnya itu ada orang berjubah putih membawa tongkat GM itu aja yang saya lihat nah terus tadi saya saya kan pesan gini patung guna Maria Yesus sama salib kebetulan baru tadi datang saya coba yang 8 8.30 GM saya meditasi salam Maria bersama ibu saya barengan nah pada waktu saya mengucapkan salam itu di musik kedua sampai ketiga itu badan saya badan saya merasa memenuhi ruangan meditasi GM padahal saya relax di GM tapi kok semakin besar semakin besar seperti saya itu ibaratnya megang balon dari kecil terus ada yang memompat terus GM terus memompat sampai saya tidak kuat sampai saya tidak kuat menahan sampai saya aduh gimana ya sampai kelas kali getarannya terima aja ya itu kan power jadi diterima aja begitu GM ya tapi sampai sekarang masih terasa GM kayak tadi GM menuntun pencurahan roh kudus itu tangan saya kayak ada listriknya itu GM padahal saya sudah teknik yang terbaru yang apa tempat pengabul permohonan kan melipat gandakan ini kan kemampuan kan ya tenaga saya kok kayak berlipat-lipat jadinya GM terus mulai kapan itu tadi tadi GM oh ya ya baru tadi datang gininya patung Bunda Maria sama Yesus sama Kalibnya itu dah terus begini GM saya mau testimoni lagi satu GM ya silah waktu hari Jumat Jumat lalu saya kan mengawasi murid-murid sedang pramuka GM waktu itu ada salah satu muridnya pingsan GM sampai terus sudah saya sadar-sadar itu sudah saya kasih balsam tidak mau saya coba pakai terapi telapak tangan saya saya tempelkan beberapa detiknya langsung bangun dia GM kok saya bisa tumbuh cepat ini pak guru gitu ya muridnya benar saya gituin ya benar pantasnya saya orang lama biasanya pingsan gitu kata guru-gurunya gitu nah terus saya sudah kasih air blessing juga meningkatkan stamina nah nantinya pas saya pulang sampai di rumah badan saya pegel GM berat sekali badan saya padahal sudah afirmasi meningkatkan stamina tapi gak mempan GM sampai 2 hari itu ngerasa ada yang gendong itu GM berat sekali rasanya meditas ya itu Lilin sudah dipasang sudah saya pasang sekarang itu yang pakai apa namanya pelampung itu GM ya coba nanti dipakai kopi ya coba airnya diganti kopi ya kopi ini apa kayak bikin kopi apa minuman kopi itu loh bukan cuman kopi bubuk tapi kasih air panas baru-baru baru nyeduh itu GM ya langsung di ya kayak orang nyeduh kopi itu kan ya setelah itu masukin gantinya air gitu kan terus diatasnya kesimunya coba itu ya GM terus gini GM mau nanya ini anak saya kan gini apa namanya serak ya ada afirmasinya GM ya ya itu stamina stamina kayak ngedrop semua itu coba pake yang kopi itu ya ya coba ganti dulu pake kopi besok besok ini ya kasih tau lagi ya besok oh iya besok kan masih zoom coba kasih tau besok ya gimana hasilnya reaksinya ya ya setelah dikasih kopi jadi kayaknya sih banyaknya ngedrop ya stamina-nya terkuras banyaknya ngedrop reaksinya seperti serak-serak berdahak gitu ya ya kalau inget seminggu yang lalu testimoni dari Pak Ipin ya itu kan sebelum saya kasih tau yang Lilin harus dinyalain kan kan dibilang setiap kali tutup mata banyak bayangan berkelebat kan ya jadi kalau pernah nonton film Harry Potter kelihatan kan disitu di film Harry Potter itu kayak Voldemort kayak bayangan hitam-hitung banyak gendayangan terbang melayang-melayang mau ngedot nyawa orang kan mau ngedot nyawa orang kan ya kan nah itulah aura terkutuk saat ini sudah semakin ganas lebih ganas dari aura terkutuk makanya saya bilang itu aura terkutuk antikristus kan karena udah kayak Voldemort ya gendayangan kemana-mana dan itu aura itu ada dimana-mana di semua dimanapun di alam gitu kan nah dengan kondisi gendayangannya sebanyak itu ya stamina kita kan gampang ngedrop karena kan kita proteksi kita proteksi diri kita pemurnian terus aura terkutuknya sebanyak itu kan ya kebayangkan apa yang kita hadapi kan situasinya jadi gampang stamina gampang ngedrop gampang jebol nah itu kan situasinya kalau alam udah kondisi seperti itu dunia seperti itu kan berarti kekacauan besar kan akan terjadi kan masa kekacauan besar masa antikristus masa perang dasyat dan lain itu akan akan segera terjadi kan itu kan yang akan terjadi nah tapi dengan lilin dinyalain lilin dinyalain di tempat doa pengabul permohonan itu kan lebih terang lebih terang terus lampu kamar juga dinyalain lampu tempat itu dinyalain kan jadi efek dari yang kayak Voldemort itu kan kayak bisa dibilang menghilang kan makanya stamina pulih lagi gitu tapi ternyata aura terkutuk itu berevolusi terus makin ganas dia jadi saya sarankan coba itu airnya diganti kopi 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 yang diseduk ya kopi yang diseduk masukin gelas atau tempat lilin separuh baru isi minyak isi minyak goreng ya karena dari power dari kopi itu bikin apinya lebih dasyat vibrasinya lebih dasyat ya jm coba jadi supaya yang aura-aura yang makin ganas itu gak bisa tembus ya bisa dicoba ya ya besok saya coba jadi itu reaksinya banyak serak banyak batuk-batuk banyak yang pada ngedrop itu sih masalahnya dimana-mana gendayangan yang aura terkutuk itu kayak hold the mouth ya itu kan tanda sebenarnya tanda alam kalau masa antikristus udah mulai masuk kan masa antikristus masa kesusahan besar masa akan terjadi perang dasyat masa-masa bencana besar itu akan segera terjadi kan ya jm ya gitu ya satu keluarga ini jm ibu saya juga serat iya kan kena semua makan makanya coba itu apa lilinnya itu coba diseduh kopi ya ya kopi bubuk asli tanpa tanpa gula pakai air panas setelah agak hangat atau agak dingin masukin ke dalam gelas baru kasih minyak goreng seperti itu jadi yang lama kan cuma air aja itu ganti aja karena yang nyalakan cuma boleh satu gak boleh dua ya nah sementara yang dipasang di dinding mungkin biar gak dijangkau anak-anak lampu dinding itu apa lilin dinding bisa bisa diganti pakai ini yang lilin napung itu kan bisa taruh di dinding juga kan taruh di atas aman kok di atas mana aja ya gak kan ada orang yang ada praktisi yang di rumahnya ada anak kecil gak mungkin dia naruh lilinnya di bawah kan makanya dia bikin tempat doanya di atas di dinding saya dimimpi itu bisa kok di meja rias tinggi kok gininya ya intinya aman dari anak kecil lah ya gitu ya ya JM itu saja sih JM mohon berkatnya JM ya ya coba berkati malamnya ya silahkan malam JM saya Joshua JM praktisi dari Tarakan ingin tanya JM ya pertama kan ini kan inisiasi ke empat saya ya jadi di inisiasi ini sebelum yang terakhir sebelum selesai itu saya ada lihat lorong tapi sebelum sebelum saya lihat lorong itu yang pertama itu kayak muncul apa logo-logo kirak tapi cuma gambar love nya aja oh ya itu yang kedua begitu kepala saya mulai terangkat ke atas ini yang saya bingung nih yang saya lihat ini betul atau enggak dia cuman gambaran kayak Tuhan Yesus begitu apa JM kayak gambaran Tuhan Yesus seperti bayangan kayak putih sama warna merah biru begitu itu yang kedua nah yang terakhir itu yang lorong makanya saya bingung makanya saya bertanya sama JM itu maksudnya kayak betul atau apa yang saya lihat itu mata keriganya udah aktif itu ya ya itu benar begitu itu tandanya mata keriganya mulai aktif ya ya habis itu yang pas sudah yang lihat Tuhan Yesus itu yang ketiganya muncul lorong nah terus dalam hati saya kayak coba aja dulu jalan-jalan tiba-tiba jalan tapi belum sampai ke tujuan itu kayak di tengah-tengah semua serata sama yang saya injak tangganya itu warnanya ungu semua itu sebelum selesai inisiasi ya ya berarti kan mau masuk ke dimensi dimensi ini kan dimensi yang yang ada hubungannya sama pemurnian kan itu masuk ke lorong itu kan mau masuk ke bisa dibilang ke dunia baru sebenarnya itu lorong menuju dunia baru soalnya saya belum sampai juga berarti rajin aja rajin apa apanya maksudnya belum apa belum sampai juga di lorong kayak agak jauh ya berarti kan masih dalam perjalanan ke sana kan ya dengan sering meditasi diafirmasi pemurnian nanti akan akan mencapai juga kan itu jadi perjalanan menuju dunia baru kan itu mungkin itu saja si jem pertanyaan dari saya mohon berkatnya jem oh ya ya Tuhan memberkati terima kasih jem selamat malam jem saya Putu Agus dari Singaraja jem Singaraja Bali ingin bertanya sedikit ya ya terangkali masih ada bertanya dari sebelumnya gitu menyangkut tentang persembahan bunga di hadapan bunda jem karena dari beberapa perjalanan mengikuti kunjungan ke gua-gua Maria itu saya melihat ada beberapa persembahan bunga dan bahkan kadang rasa rasa harum itu harum yang segar itu sangat terasa dalam sepertinya kehadiran karena pernah bunganya sedikit saya sebelumnya mengira bahwa bunga itu harum bunga itu datang dari bunga yang ada di persembahan ternyata bunganya sedikit harumnya hampir sama dan itu datangnya pun tidak selamanya jadi seperti merasa kehadiran bunda itu memang ada di saat itu nah yang saya tanyakan jem mohon maaf ini sebelumnya jem mungkin rasa ingin tahu saja karena di saat retreat di saat retreat sepertinya ini mohon maaf nih saya melihat jem waktu menunjukkan apa penyertaan bunda itu jem menunjukkan dari dalam tas itu ada bunga sepertinya yang saya duga bunga edalways jem yang seperti saya petik dari lereng gunung batur kebetulan sempat bermain-main gitu jadi di lereng gunung batur kami memetik bunga edalways apakah itu bunga yang saya lihat itu bunga edalways jem apa bisa diberikan pencerahan apakah pertama apa persembahan bunga itu memberikan satu apa istilahnya semacam vibrasi atau pujian kepada bunda kemudian yang kedua bunga edalways itu memang apakah bisa dipersembahkan bunda jem di depan meja penyertaan bunga bunda itu di patungnya bunda jadi seolah-olah saya mencoba menaruh bunga itu di depan patungnya bunda jem mohon maaf jem kalau rasa ingin tahu ini mungkin karena kebetulan kemarin di dalam retret sepertinya itu bunga edalways gitu jem apa benar mungkin perkiraan saya jem ya itu sebenarnya bunga rahasia sebenarnya tapi gak apa-apa lah udah terlanjur tahu kan ya seperti itu emang tapi dapatnya juga gak sembarangan kan gitu kan susah cari bunga itu kan betul betul seperti itu tapi kalau bisa dapat ya gak masalah kalau udah dapat gak masalah terus yang kedua ya memang sebenarnya yang yang baik sih ada persembahan bunga tapi kalau gak gak usah dipaksain kan senyamannya aja kan soalnya pas dikasih bunga pun ada vibrasinya disitu kan betul jem cuman saya sarankan jangan bunga jangan terlalu deket sama lilinnya nanti takutnya kebakar dia kalau bunga kering jadi bunga-bunga yang diperkenankan apa bunga-bunga yang bisa dipersembahkan barangkali ada terkhusus gitu bunga tertentu yang gampang dicarikan bunga potong yang biasa dipakai gereja itu kan bisa bunga mawar bisa bunga macam-macam itu bisa di itu aja biar gak yang aneh-aneh nanti bunga ini lagi yang dipakai bunga apa namanya itu bunga-bunga yang aneh jangan maksudnya bunga yang biasa dipakai gereja itu loh bunga-bunga potong bunga mawar bunga bunga saya gak terlalu paham namanya ya bunga krisan gitu kan bisa seperti itu bunga mawar bisa bunga krisan bisa bunga apa sedap malam ya terserah sih yang penting kalau itu kering jauhkan jangan sampai kena deket lilin gitu ya takutnya ada angin atau apa kesenggol bisa kebakaran baik baik jadi terus ya kalau peka sih kalau peka memang benar kalau peka memang kehadiran bunda maria itu ada kecium bau-bau ya ada bau khusus gitu ya kayak bau wangi-wangi seperti itu betul jem sangat terasakan sekali bau itu sehingga baunya juga khas jem wangi sekali dan segar dan bau itu setiap kunjungan itu terasa jem gitu tapi dalam satu keadaan dia tidak muncul walaupun penuh bunga di depannya di depan atlarnya bunda itu di dalam gua maria itu sekali memang muncul bau itu jem ya memang begitu ya tergantung ini sih tergantung apa namanya bendak Tuhan aja gimana mau ngasih sesuatu dia sih muncul kalau cuman kadang-kadang memang gak muncul kan gitu ya betul ya seperti itulah baik terima kasih jem cuman ingin bertanya itu saja mohon berkat pada keluarga kami ya Tuhan memberkati malam game ya saya malam ini gak ngasih ya Mbak Angel sebentar ya saya malam ini gak terlalu banyak ngasih materi karena apa ya agak disini suaranya agak keras jadi gak fokus ya mau ngajar materi mungkin semoga besok bisa ya silahkan Mbak Angel Angela Monik iya terima kasih gm ini mau nanya beberapa poin ini gm kalau saya mau nanya kan tahun depan tuh saya ada rencana mau melanjutkan studi gitu tapi rencananya ke luar negeri nah itu gimana ya dengan meja pengabul pemohonan saya yang disini gitu apakah berarti saya bisa pindahkan kesana jadi misalnya patung yang saya pakai disini juga maksudnya Lilin atau apa saya maksudnya pindahkan saja kesana sama gambar bunda marianya terus yang disini misalnya gak apa-apa nanti saya pulang lagi baru saya aktifkan lagi yang di rumah sini atau gimana ya GM bisa mobil kayak gitu jadi bisa di packing bawa kesana pas kalau balik ke kalau balik ke Indonesia dipasang lagi di Indonesia gak masalah terus ini GM kan sebelumnya saya pakai patung bunda maria itu cuma tempat air suci aja bahkan waktu itu GM sarankan bagusnya kan saya pakai patung saya udah beli patung sih jadi untuk tempat air suci yang bentuk bunda maria itu apakah gak apa-apa tetap taruh di meja tersebut GM atau sebaiknya disingkirkan oh yang itu gak masalah sih ya gak masalah yang patung isi air itu ya apa namanya yang plastik itu ya gak masalah ya oh iya itu ada air suci nya itu berarti ya iya ya taruh di diket situ gak masalah oh iya lalu saya kan ada salib juga GM maksudnya di meja pengabul permohonan sekarang itu udah ada salib yang ada Tuhan Yesus nya cuman disitu juga ada salib lagi tapi salibnya itu gak ada Tuhan Yesus nya nah itu apa gak apa-apa GM tetap di meja atau lebih baik jangan ada dua salib gitu ya gak apa-apa gak masalah ya double gak masalah oh iya terus kalau untuk lilin yang kan saya sempet coba-coba ganti lilin nah sekarang tuh lilin yang udah gak kepake tapi semulanya saya pake itu apakah harus tetep di meja atau gak apa-apa disingkirkan GM lebih baik taruh di situ aja deket situ ya di apa deket tempat doa ya oh iya kalau yang saya punya sih saya ini kayak semacam koleksi jadi saya saya tempel apa saya tata aja disitu di depan doa oh iya kan biar vibrasinya dari vibrasi dari doa itu kan biar masuk ke lilin itu juga kan kalau suatu saat lilin itu dibutuhkan iya iya oke lalu kayak GM sama ini kalau misalnya tempat lilin itu misalnya gede ya terus kita kalau taruh di depannya kayak lebih besar dari patungnya kayak agak menghalangi kalau kita taruh di belakang patungnya itu gak masalah ya GM ya atau harus di depan patung gitu GM harus depan jangan pernah taruh lilinnya di belakang patung kalau gak di depan taruh di samping lah gitu sama ini terakhir GM yang jadi kalau lilin apa tempat lilin terlalu besar bisa taruh di sampingnya oh iya baiknya terus ini terakhir kalau medijiwa rejeki itu apakah bisa kita bikin kayak afirmasi empat kuasa jadi kayak bisa buat orang lain juga kayak bisa buat keluarga juga atau gimana GM jiwa rejeki untuk jiwa rejeki enggak ya itu kan karena semacam penegasan kan ya ya oh iya oke baik GM itu aja sih GM mohon berkati untuk sayang keluarga GM terima kasih GM ya tolong berkati ya GM semalam GM ya saya mau bertanya GM ini yang di logonya ini kembang apa ya yang di yang di logo kira kini dia gambar kembang apa bunga anggre vanda biru anggre vanda biru tapi lebih pasnya sih anggre vanda violet itu sebenarnya bukan biru beli cara violet ya anggre vanda violet kan warna biru anggre itu kan sempitas mirip-mirip ungu kan ya kalau cari di mana cari di toko anggre itu adalah anggre vanda biru atau nama yang anggre yang saya koleksi punya itu pacara delight namanya anggre pacara delight apa delight ya anggre vanda pacara delight coba aja searching di google ya oh begitu ya jem baik terima kasih jem nah ini lebih tepat ya ya sama berganti baik kita masuk ke mentasi 4 kuasa ya setelah itu nanti kita lanjut lagi saya silahkan yang mau bertanya ataupun testimoni malam jem ya malam saya adik di di saya bertanya jem saya ini sering melihat pokoknya enggak-enggak di jem nah di sekolah sekarang juga sering melihat saya nanti karena dia di sekolah di jem padahal saya waktu SMP itu saya sudah kasih tahu kenapa saya cuman dengan semuanya dua ucapan saya jangan main di sana ada ini ini dia melanggar om saya gitu dia bilang benar emang di ini padahal saya merasakan orangnya saya tidak bisa melihat apa yang saya kasih tahu itu udah gitu kemarin juga gitu di sekolahnya jem di kamar mandi dia mau buang air kecil di kamar mandi dia bersama temennya dia nunggu temennya lagi di kamar mandi udah gitu pintu kamar mandi itu kayak ada yang banting jem udah gitu dia bilang sama temen takut ditarik sama temennya tangan anak saya ini udah gitu di kamar mandi itu sebenarnya pintu tidak rusak jem tapi pintu itu susah sekali dibuka nah disitulah saya takut lagi jem tadi dia cerita lagi takut memang dia sudah kepikiran yang benar di gitu kemarin juga gitu jem temennya gak temennya bilang gak ada kok ada orang disini ada orang gitu anak saya seringkali melihat yang ada disini mau bertanya biar anak saya itu tidak melihat seperti itu jem sebenarnya saya saya pengen bertanya gimana afirmasi yang anak saya itu gak bisa yang aneh-aneh lagi gitu jem stamina anaknya harus kuat jadi stamina tubuh stamina kesadaran stamina emosi harus kuat kuat tahan terhadap ini serangan aura terkutuk anti kristus oh begitu jem tapi ini kan situasi per hari ini situasi per hari ini di alam di dunia itu bisa dibilang itu aura terkutuknya udah parah banget kan makanya kenapa bikin tempat doa ada lilin yang dikasih ini kan kasih kopi kan dituang air kopi kan itu solusinya supaya stamina gak gampang jebol jadi kalau stamina gampang jebol baru tutup mata sedikit udah bisa ngeliat yang macam-macam atau bahkan gak usah tutup mata atau berkelebat-kelebat itu yang makhluk-makhluk itu kan ya bener jem bener saya merasakan juga saya kayak gimana ya saya sedikit ketakutan tapi yaudah saya apaikan saja jangan diabeikan kalau begitu itu kan ngerasa kayak ngerasa kayak terancam apa bahaya itu kan itu kan sebenarnya sinyal ya sinyal bahaya cari solusinya apa kan ya itu yang saya bilang coba bikin yang yang terbaru kan tempat doa ada bakaran suci kan tempat doa ada bakaran apa api bakaran suci nah itu lilinnya dikasih kopi coba dituang apa air kopi air kopi bubuk yang murni ya tanpa gula kasih minyak goreng baru kasih lilin napung diatasnya gitu kalau gak ada lilin napung adanya lilin biasa bisa jadi lilinnya dimasukin dalam gelas kasih pemberat apa ya kasih krikil atau apa gitu baru dikasih kopi kasih air kopi minyak baru dibakar seperti itu bu cuman ripet kalau menurut saya sih mending lilin napung yang yang lebih apa namanya lebih praktis gitu kenapa dikasih kopi karena kopi itu vibrasinya dahsyat ya ada vibrasi api disitu terus minyak itu kan bisa dibilang ada istilah minyak urapan ada istilah minyak itu kan suci kenapa pakai minyak goreng karena ada vibrasi juga disitu vibrasi dari minyak itu dahsyat juga jadi kombinasi antara kopi yaitu apa jadi di kopi itu ada pemusnah juga pemusnah kejahatan terus dari minyak itu sesuatu yang diurapi kan minyak ya minyak itu sesuatu yang diurapi ya terus baru ada nyala api bakaran suci itu dahsyat tuh kombinasi tiga itu bisa dicoba tapi usahakan di tempat doa itu ada kalau ada gambar yang itu ya Bunda Maria sama Tuhan Yesus ada dua malekat pelindung jadi ada orang yang kayak terbakar oleh api terus ada Bunda Maria ada Tuhan Yesusnya terus ada dua malekat pelindung megang salib itu ya Bu ya gambar itu penting oh iya saya kalau gak ada patung kalau gak ada patungnya gak apa-apa tapi yang paling utama gambar itu ya ya posternya itu ada saya ya gitu sih jadi kalau udah nyalain api bakaran suci ya secara stamina lebih aman gitu kan tinggal diafirmasi aja untuk memperkuat stamina tubuh stamina emosi sama stamina kesadaran tiga itu bu diperkuat supaya tahan dari serangan aura terkutu antikristus ya sama ini apa ini apa namanya sama tahan dari stamina yang terkuras nah itu itu bu rapid berarti stamina tubuh stamina apa emosi emosi stamina sama stamina ketadaran ketadaran tiga itu yang harus diperkuat ya jm terima kasih mohon untuk sekeluarga jm terima kasih banyak ya jalan berkati ya berikutnya silahkan malam jm pak ipin ini ah ya gimana pak ipin kabarnya iqm ini memang apa ya bener sekali ini udah minyak air itu kurang kurang begitu dahsyat ini anak saya batuk seminggu ini seminggu itu karena ini aura terkutunya udah berevolusi lagi lebih keras daripada ini bisa dibilang udah apa ya udah menuju ke arah ini sih perang dahsyat ya istilahnya perang dahsyat antara para malekat melawan kejahatan udah aura terkutuk apa aura terkutuk antikristus tapi lebih itu lagi lebih ganas lagi gitu gitu iya kok istilahnya gak ada abis-abisnya abisnya ini setelah dunia baru abis ya berarti setelah ada bencana seleksi alam kalau belum kalau belum terjadi bencana apapun atau belum terjadi kekacauan besar kan masih itu terus dia berevolusi kan gitu geng ini mau tanya cm jadi bendera kira itu kan saya punya beberapa ya padahal kalau secara sistem kan satu aja cukup kan gitu cm ini ini minta minta izin saya bendera itu mau saya jahit di pakaian yang lain atau daga jahit itu secara energi bagaimana apakah sama atau malah berbeda apa bendera dijahit di baju iya misalnya kan sisa gitu loh cm kok gitu beda ya cm ya beda lah beda fungsi lebih baik bendaranya itu taruh di mobil sudah sudah ada yang di mobil di mobil ada di rumah ada masih ada tempat yang menurut Pak Ipin disitu pusat power taruh sih itu oh gitu iya sih oke kalau dijahit ke baju itu sayang banget dan beda fungsi kan beda fungsi memang sih ketika mengikat di tiang itu langsung ledakannya boom gitu terasa sekali begitu bendera itu di ikat di tiang sama cuma ditaruh itu beda jauh tempat taruh di sampingnya tempat doa sudah 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 terus taruh yang dekat sumur sudah enggak punya sumur kita punya pdm aja pdm langsung di pasal pdm itu enggak ada sumur di maketan pakai pdm semua itu mau bingung saya maksudnya bisa biar untuk mobile gitu biar mana-mana gitu bisa bisa melekat di tubuh kemana-mana saya saya enggak pernah nyoba itu saya enggak pernah nyoba kalau bendera ditempelin di baju dampaknya belum pernah nyoba sih karena itu memang misinya beda kebetulan kita semuanya udah punya jaket semuanya sih ya itu cukup kalau menurut saya sih kalau bendaranya berlebih coba di di atas rumah aduh nah itu udah ini udah rapet jen udah rapet yaudah simpen aja berarti buat stok ya itu jen terima kasih benar Pak Ipin itu yang kemarin kan sempat ngeliat kelebat-kelebatan kayak Voldemort itu banyak dimana-mana ya iya kalau sekarang masih sekarang sih ini jen apa secara mata ketiga sih saya sudah bisa mengendalikan cuma secara kesadaran ini jen secara berapa itu saya bisa ngerasain ini ada yang dekat ini ada yang datang ini itu saya sudah bisa ngerasain ya karena ada dimana-mana dia banyak banget gitu kan jadi aura terkutuk itu muncul dari tanaman juga dari tanaman dari batu-batuan dari alam kan kalau dari tanaman maksudnya gimana apa portal gitu jen muncul portal jadi gini tanaman itu biasa dipakai orang buat muja muja jin atau kodam gitu ya dia kan gak paham itu jin kodam isinya tanaman itu kan dia pikir itu itulah dia pikir itu itulah pokoknya ya padahal itu isinya kan kodam sama jin pohon itu kan nah terus ya udah vibrasi tanaman itu jadi menghasilkan aura terkutuk antikristus kan gitu batu-batuan juga sama batu-batuan yang istilahnya angker ya dampaknya jadi sama seperti itu angker terus dibuat muja buat nah itu kan isinya jen atau kodam kan yaudah akhirnya jadilah seperti itu gitu dan itu sekarang ada dimana-mana bahkan bisa dibilang kalau tempat yang paling kotor paling jorok ya disitulah aura terkutuk itu muncul vibrasinya muncul kan jadi kayak portal kan begitu solusinya ya itu tadi tempat bawah itu penting untuk netralisir karena mereka kan muncul dari tempat-tempat terkotor kan terkotor terjorok ya kan nah aura itu terbang berkelebat-kelebat seperti Voldemort kan nyerang siapapun untuk orang yang nggak peka dia nggak ngerasa apa-apa tapi tau-tau bangkrut tau-tau sakit penyakit kan gitu untuk orang yang nggak peka ya kan mereka bilang baik peka aja nggak ngerasa apapun ya karena memang di dalam badannya udah banyak udah banyak aura terkutuknya kan nggak ngerasa apapun untuk mereka yang nggak pemurnian tapi untuk yang pemurnian kan peka banget ada yang negatif sedikit langsung ngedropkan karena kan perang kan ya kan jadi waktu orang melakukan pemurnian badannya murni ada aura terkutuk dateng kan gesek kan jadi gesek kan nah itu yang bikin stamina ngedrop gitu tapi untuk orang yang nggak pemurnian ada aura terkutuk dateng dia nggak ngerasa apapun tau-tau udah dikuasain kan sama aura terkutuk kan karena dikuasain ya gimana sih orang dalam kuasa aura terkutuk kan itu nah kan jadi pilihan pemurnian atau enggak kan itu aja kan itu kan pilihan itu itu kenapa bisa dibilang kalau bencana besar dateng bencana besar seleksi alam atau hal-hal yang sifatnya menghancurkan itu itu kan sebenarnya yang negatif kan hancur kan termusnahkan dengan bencana itu kan nah yang pemurnian dia ada kuasa-kuasa untuk bertahankan itu itu tujuannya pemurnian gitu loh gitu Pak Ipin makanya kalau sekarang kok lebih banyak praktisi kira yang peka yang ngerasa aura macam-macam gitu kok yang di luar sana enggak ngerasa ya orang mereka enggak pemurnian vibrasinya sama gimana jadi vibrasi sama dengan aura terkutuk gimana kan secara bencana ya mereka pantas kan kalau ada bencana besar kena kan betul enggak tapi kalau secara apa namanya ya intinya mereka yang enggak pemurnian ketemu jin kodam biasa aja karena enggak ngerasa enggak ngerasa apapun karena kenapa ya vibrasinya udah sama vibrasi mereka sama tapi untuk yang pemurnian karena dia murni ada jin kodam ada aura terkutuk ya berasa banget vibrasinya enggak enak kan perang kan gesekan kan nah itu kenapa aura jadi stamina jadi ngedrop jadi ya enggak enggak nyaman lah jadi kayak rasa sakit sampai batuk-batuk gitu ya solusinya biar stamina enggak ngedrop yang tadi itu yang api bakaran dikasih coba dikasih kopi ya kopi sama minyak kalau cuma segedar lilin kayaknya ya coba aja kan Pak Ipin tadi bilang cuma lilin sama minyak kurang kan eh cuma air ya gitu tapi enggak pengaruh kebetulan ini loh jem patung saya tuh yang saya beli tuh kan kecil sekali dua patung yang penting gambar gambar itu ya gambar yang bunda maria ada tuan yesus ada dua malaikat pelindung sama satu orang terbakar oleh kuasa api kebetulan kan itu posternya yang satu cuma saya simpan apa perlu ditempel atau disimpan aja cukup kepenangan kalau tempat belanya satu kan cukup satu oh gitu oke berarti yang satu disimpan buat cadangan aja gitu ya iya bener oke cm saya kira boleh dijahit saya pikirnya juga ini gimana ya saya belum pernah nyoba belum pernah nyoba dan enggak mau scanning karena beresiko iya iya dengan situasi saat ini scanning itu beresiko iya enggak scanning aja kadang-kadang muncul sendiri nah makanya kadang baru mau cerita aja udah langsung serap gitu kayak gelap gitu yaudah cm terima kasih mohon berkatnya buat kami keluarga ya Tuhan memberkati ya silahkan malam jm malam jm ya jm yang saya alami persis yang jm ceritakan itu jm yang dulu bayangannya agak kecil-kecil tapi yang per 2-3 hari ini bayangannya semakin besar dan besar jm ya kan itu tadinya cuma bayangan kecil sekarang jadi gede kan iya iya jm sekarang lama-lama jadi rasa sadi ya iya kan terus sekarang kalau dulu wajahnya itu mukanya itu kayak bayang-bayangan enggak jelas sekarang malah tamah besar tapi semakin jelas dia jm seperti kayak naga gitu pokoknya yang serem-serem gitu yang bertanduk-tanduk gitu jm kan iblis itu kan cuman saya ini jm saya cuman lakukan mengucapkan permusnahan dengan kekuatan-kekuatan jm yang ada dikira itu aja yang saya pakai jm cuman itu seperti yang jm bilang tadi itu memang beberapa hari ini punggung saya sakit luar biasa kepala sakit jm ini sampai susah sekali bergerak punggung saya kasih minyak juga enggak hilang terus tonggoroan juga kayak kering-kering gitu gimana jm rasanya yaitu apa bisa dibilang itu kan mereka udah kayak gentayangan dimana-mana kan udah kalau kalau merem aja itu udah udah kelebat-kelebat kayak kayak kalau pernah nonton harry potter kan udah sebanyak itu hitam bayangan hitam hitam gede-gede gitu kan kayak melayang-layang siap untuk nyendot kan siap untuk nyendot ini apa istilahnya nyendot jiwal atau nyendot power kuasa ya seperti itu nah kayak itu bayangannya itu seperti bayangannya itu seperti menyerang jm seperti kayak mencak atau apa menonjok kayak gitu jm makanya stamina pada jebol kan kenapa mereka kan banyak banget jumlahnya dimana-mana banyak banyak itu kan kalau stamina jebol kalau mereka nyerang siap saat stamina jebol nah solusinya yang tadi saya cerita bikin tempat doa tempat doa ada gambar yang Buddha Maria Tuhan Yesus dua malekat pelindung itu ditempel terus harus ada api bakaran suci harus ada api bakaran suci sudah jm tapi sekarang masalahnya adalah karena mereka makin kuat nah itu media untuk api bakaran suci itu airnya diganti sama air kopi air kopi yang asli ya bubuk asli tanpa gula itu ya tadi jm kasih tau saya akan lakukan jm coba ya besok kan ada zoom lagi bu besok cerita ya saya tunggu loh besok cerita gimana situasi iya jm cuman saat ini saya enggak saya enggak buat lilin api yang pakai sumbu itu cuman kan saya enggak punya lilin terus kemarin ada tamu kasih hadiah dia lilin itu gelasnya besar itu di satu gelas itu bisa dia nyala itu berapa tiga kalau enggak salah bisa dua hari tiga hari cuman kalau pernah saya kemarin nyalakan satu malam sampai paginya terus karena itu lilin kan ada bau-bau aroma aroma gitu jm kayak bau aroma-aroma alami kayak minyak aroma gitu lah biasa lilin dijual seperti itu terus itu saya nyalakan semalam sampai besoknya coba semalam besoknya saya malah enggak bisa nafas jm karena saya memang ada gangguan pernafasan kalau cium bau-bau gitu keras-keras itu enggak bisa nafas alergi saya terus cuman sekarang satu lilin satu gelas itu jm di dalamnya itu ada tiga lilin jm ada tiga apa namanya ada tiga benangnya tapi dia dalam satu gelas saya cuman ada lilin yang lain jm itu yang saya pakai cuman lilin itu saya nyalakan pada saat doa kalau saya kerja saya matiin kalau saya hidupin musik pada saat doa pagi meditasi itu saya nyalain lagi gitu yang saya lakukan jm tapi gimana perut sama badan karena kebetulan saya hampir setiap hari minum obat 6 biji ada obat ada vitamin juga ada probiotik juga jm mendingan cuman sekarang ini yang punggungnya ini dari punggung ke leher ini enggak bisa dibilang bagaimana sakitnya jm enggak bisa dicoba cari cara beli lilin apong di daerah situ enggak ada jual online ada cuman saya belum keluar jm karena disini kan keluarnya cuman pada saat hari minggu selibur-libur sekali baru minggu cuman begini jm disempat disepah saya ini kan banyak mereka pakai lilin ada pakai lilin ada pakai lilin yang kecil-kecil yang bubuknya pakai seng itu jm itu bisa diambil disepah intinya gini loh bu intinya gini apa lilin itu yang tadi intinya bikin lilinnya itu formulanya ya harus ada air kopi air kopi terus diatasnya minyak baru diatasnya lilin apong gitu itu sih kalau cuman lilin biasa aja tadi kan ada testimoni pakai lilin biasa aja kurang kurang kuat kan ini kan situasinya situasi alam bu situasi kondisi alam gak bisa dibuat tawar menawar maaf jm ya saya juga gak bisa nawar saya kan ini apa ngikutin apa yang masih terjadi jm maksudnya yang lilin apong kalau di cafe ya di cafe atau di sepahan bukan ibu kalau pernah ke cafe atau ke ini suaranya putus-putus atau gimana suara jm yang putus-putus ini kalau ibu ke cafe atau spa itu kan ada gelas tuh isinya air sama minyak goreng ya gelas isinya air terus minyak goreng yang isinya warna-warni itu kan ada minyak goreng diatasnya kan ada kayak nyala nyala lilin tapi bukan lilin cuman kayak sumbu aja ada pelampung ya sumbu pelampung tau kan sumbu pelampung bukan lilin apa istilahnya ya ya lilin apong tapi naik sumbu apong sumbu apong minyak gitu kalau nyari kalau nyari lilin yang pakai sumbu aku maaf jm lilin yang pakai sumbu gitu jm gak ada lilin jadi sebenarnya bukan lilin ya cuman sumbu sumbu dibikin terapung tapi bawanya minyak itu loh bu kayaknya 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 ditaruh di pelampung ya coba cari di internet lah cari di google pasti nanti ketemu kok modelnya kayak apa gitu jadi bukan bener-bener lilin sebenarnya cuman orang bilang itu lilin apung gitu ya ya jm saya coba intinya itu gak bisa ditawar kopi minyak goreng sama lilin apung gitu ya gak bisa ditawar sih karena saya juga gak bisa nawar situasi begitu kan ya udah ikutin gitu ya disini saya kan disini gak punya minyak goreng biasa jm saya biasanya masak pakai minyak olive oil gitu minyak apa namanya minyak jaitun ya itu bisa dipakai jm itu lebih baik sebenarnya itu kan the best itu minyak jaitun kan the best tapi kalau di banyak oke lah minyak jaitun kalau duitnya cekah apa enggak memang disini kalau duitnya terbatas pakai minyak curah aja gak masalah ya ya jm ya itu saja minta berkatnya jm ya tuan memberkati terima kasih pak wawan ya silahkan berikutnya malam jm malam jm malam jm malam jm jm dari surabaya jm saya baru yang yang ini dikasih kopi nih jm jadi dua hari ini agak ini sama tenggoran gak enak kan dan dan buntu lalu jm kan barusan kopi itu kan saya masih ada yang bilas dari retret yang harus ada kopinya gak boleh kosong itu langsung saya tuang terus setelah meditasi empat kuasa sampai sekarang udah plong ini kenapa sudah plong ya iya langsung seketika dikambin kopi ini berarti kan dahsyat kan kesimpulannya kan telah pakai apa air kopi ya air kopi sama minyak ya dahsyat ya iya lebih langsung cepat kedupanya iya iya itu aja jm terima kasih jm mohon berkati jm memberkati malam jm iya selamat malam jm silahkan pak pak yudit pak dewa ya mohon izin jm saya testimoni sebentar terkait dengan yang baru tadi jm kebetulan pas jm barusan sebelumnya kami sekeluarga seperti yang dialami teman-teman praktisi lain udah seminggu ya hampir seminggu bar drop gitu jm batu gila demam sampai sempat kita apa ya ke dokter gitu jm kebetulan kami bertiga keluarga sempat kena barusan ini pas jm sebelum mulai zoom sebelum mulai zoom sudah mulai terasa hangat di badan saya gunakan baju kira ajaib saya pakai ini barusan pas jm launching sebelum meditasi empat kawasan saya bikin jm yang 2 hari yang lalu bikin sudah mulai redup sudah mulai menyutut ini kebetulan setelah pas meditasi saya nyalain yang isi kopi kebetulan kopi bubuk sama seperti mas Justin saya pakai gelas aja di satu lantan pas saya nyalakan itu hawa badan badan panas terbakar itu panas jadi udah panas terus di tenggoroan yang dari kemarin itu rasa gatel itu udah gak ada ini suara saya kemarin-kemarin kita gak orang jawa gitu ya sekarang udah mulai bagus dilin saya nyalakan awanya udah mulai stamina udah mulai stabil hangat dan tumbuh bahkan berkeringat jadi ya sungguh yang terbaru gitu aja air kopi air kopi minyak goreng ya sama itu siap terima kasih atas kelimuannya ini mohon berkatnya siap dan keluarga ya Tuhan memberkati terima kasih siap siap ya sop alam silahkan ibu siap mohon petunjuk untuk api bakaran suci itu kan gini kalau siang rumah saya itu kan kosong karena kan kerja jadi gak ada orang sama sekali kadang-kadang apa namanya was-was juga sih minggal api itu kalau misalnya siang dimatukan gitu gimana cm terus nanti malam pulang kita nyalakan lagi sebetulnya sudah saya taruh di toples itu gak bisa di apa jangkauan jauh dari ya cm halo ya cm suaranya terputus ibu iya ya suaranya terputus tadi oh iya iya itu kan sudah halo iya sebetulnya sudah saya sudah di toples besar cm toples jadul itu cuman karena lilinnya besar sungguhnya kan besar juga jadi apinya itu besar bener saya kadang ini karena di rumah sama sekali gak ada orang cuman sebenarnya aman sih ya ngeri juga sih ya coba diganti pakai lilin napung bu itu apinya kecil kok terus kalau sandainya itu tumpah atau apa kan ini mati dia lilinnya iya oh gitu gitu iya cm terus itu kalian bisa dituang kopi kan kalau lilin masuk iya iya jadi harus ganti airnya diganti kopi kemarin itu apa dengan toples yang kalau minyaknya masih bisa dipakai minyaknya iya minyaknya masih bisa dipakai minyaknya lumayan sih satu liter itu saya tuang semua terus jadi sepertiga itu pasir sepertiga air sepertiga minyak jadi penuh cm nah nanti kalau bisa dirubah ya bu ya dirubah jadi beli apa yang sumbuh sumbuh lilin napung itu dan dipakai itu jadi pasirnya gak perlu yang buat cafe itu loh buat biasa di apa kalau di restoran kan ada di meja makan itu kan kayak di gelas-gelas itu kan seperti itu kan nah itu cukup kopi sama minyak goreng jangan dikasih pasir ya oh gitu itu minyaknya masih bisa dipakai kok minyak yang kemarin ya tinggal airnya aja dibuang dan dipakai air kopi itu aman kalau udah siang ditinggal karena kan kalau lilin napung kan apinya gak gak besar cuman ya itu jangan ada benda-benda yang mudah terbakar risiko kena angin kan jauhin ya ya sama itu kemarin waktu saya baru terima poster kan langsung saya pasang saya tempel di dinding terus kemudian saya nyalakan lilin saya meditasi di depan meja doa itu ada vibrasi di dada saya tuh kerasa panas GM itu mohon petunjuknya GM kenapa ini ya pemurnian di situ di hati itu kan pas nyalain lilin kan ada api bakaran suci dia membakar apapun yang ada di tubuh yang negatif-negatif yang masih harus dimurnikan dia dibakar itu fokusnya ke hati kan berarti itu harus ini bisa dibilang pemurnian hati jadinya kan gitu ya GM itu tapi setelah itu enggak lagi enggak maksudnya dada itu sudah enggak anget lagi cuman sekali itu aja pertama saya pasang poster kemudian apa namanya nyalakan lilin kemudian saya meditasi itu sekali itu setelah itu besoknya sudah enggak lagi berarti udah bersih udah bersih kalau masih kotor kan pasti larinya ke situ jadi rasa panasnya dimana ya itulah pemurnian di situ itu yang kotor itu yang selama ini diserang diserang oleh aura kotor itu daerah situ daerah hati selama ini yang kena serang sama ini tadi siang saya tuh ngerasa GM saya seperti melihat iblis itu kok apa namanya volume-nya itu lebih banyak dibanding dengan manusia ya GM jumlahnya ya itu yang tadi saya sempat cerita ke ibu komang yang tadi saya sempat cerita ke ibu komang itu udah ini kan udah bener-bener udah di ujung ujung apa ya ujung ujung dunia lah intinya ujung zaman jadi iblisnya itu udah berkembangnya udah super-super duper cepat sekali yang tadinya kelihatan kecil-kecil sekarang pada gede-gede raksasa kan gitu terus nah masalahnya kan kayak pohon ya pohon yang biasa dipakai buat mujajin atau kodam itu bisa dibilang dia menghasilkan iblis banyak banget gitu enggak cuman satu di pohon itu bisa sampai jutaan terus di batu-batu yang biasa dibilang itu angker gitu ya sangat angker gitu dia pun menghasilkan iblis jutaan triliunan gitu kan maka kalau dibilang jumlahnya iblis lebih banyak dari manusia ya bener ya itulah itu tanda-tanda ini udah hampir berakhir kan dunia lama kan karena karena kalau bisa dibilang Tuhan membiarkan membiarkan itu terjadi terlalu banyak iblis di mana-mana enggak ada orang yang selamat sama sekali kan untuk masuk dunia baru kan betul enggak kalau enggak ada orang yang selamat masuk ke dunia baru kan istilahnya jadi dunia iblis jadinya betul enggak dunia ini akan menjadi dunia iblis kan ya kan berarti kan kalau udah iblis lebih banyak dari manusia bisa dibilang ya itu tandanya udah hampir deket-deket bencana dasyat gitu bencana seleksi alam namanya jadi cara Tuhan menghancurkan kejahatan lewat bencana seleksi alam apa namanya GM mereka itu tidak hanya menyerang secara fisik aja ke kita tapi dengan berbagai cara termasuk adu domba juga ke mental mental pikiran adu domba juga ke adu domba juga ya ke mental kepikiran pikiran ke bola balik orang penyesat penyesat fitnah bahkan sesama sesama ini ya contoh nih sesama aliran aja bisa saling hajar saling sikut bisa saling ini saling apa namanya saling menghancurkan lah gitu terus untuk menyikapi itu yang istilahnya kekacauan besar kan masa-masa kekacauan besar gimana untuk menyikapi jadi seperti adu domba itu tadi yang tepat seperti apa yang harus kita lakukan atau hanya afirmasi aja itu udah cukup yang tadi itu di rumah kita harus ada api bakaran suci kan harus ada tempat doa ya itu buat biar stamina kita gak gampang jempol itu buat ngebentengin ya ngebentengin yang adu domba gitu setelah itu ya sisanya pasrah aja pokoknya kita afirmasi proteksi pertama kedua perang rohani ketiga berlimpah karena dengan afirmasi berlimpah itu kan semacam amunisi perang kan untuk melawan kejahatan kan kalau kita gak afirmasi berlimpah itu bahaya kesannya kayak kita kekurangan bahan bahan bakar kekurangan amunisi kekurangan logistik kan bisa diajar habis-habisan jadi fungsinya afirmasi keberlimpahan itu untuk bertahan untuk bertahan buat proteksi kita lebih kuat mengupgrade baju sirahan gitu nah kalau bisa dibilang dimana-mana terjadi kayak adu domba yaudah memang itu harus terjadi kan yang perlu kita lakukan cuma bertahan jadinya bu iya si iya gitu kemudian mohon mohon bertunjuk juga untuk apa namanya stiker logo kira itu kalau misalnya kita taruh di laci uang itu gimana jen boleh enggak bisa proteksi bisa proteksi oh gitu itu lebih bagus dan vibrasinya itu kan bisa membuat aura uang itu meledak kan ngebantu berlimpah juga itu sebenarnya iya asal ada uangnya yang dikosongin bulan ini juga agaknya susah banget terseki itu apa namanya penjualan karena situasinya ibu yaitu yang situasi alam itu kan kalau iblisnya udah gendayang dimana-mana kan semua orang mau dibikin bangkrut kan iya benar kalau enggak ada api bakaran suci susah nantinya ngatasin mereka kalau enggak ada api bakaran suci itu kalau enggak ada tempat doa susah iya diupayakan siang itu tetap menyala berarti iya tapi biar aman enggak ada kebakaran intinya lebih aman coba ganti pakai lilinapung karena itu nyala apinya lebih kecil lebih kecil terus kayaknya sih lebih safety sih yang itu yang penting jangan dideketin sama ini aja kayak gorden atau kain-kain yang gampang kebakar iya iya baik cium sementara itu dulu terima kasih banyak mohon berkatnya cium tuan memberkati terima kasih saya mau testimoni lagi cium boleh saya siapin cium ya boleh boleh tadi saya langsung ganti cium ini saya pakai ini ini yang apung itu cium oh iya ya ini ini saya sudah ganti pakai kopi dia warnanya hitam yang pertama ini saya pakai air cium terus ini ini apa namanya salibnya ini dapat gini cium gratis apa namanya rosario dipakai apa ditaruh aja cium ya dapet gratis dari mana ini dah saya beli satu paket ini dapat rosario dari cium ya gitu digantung ya terus baru tadi saya ganti cium ini ibu saya badannya panas tadi terus apa namanya di tenggoroannya udah agak ringan sekarang baik ya tadi kan kopi penting ya ya kopi saya pakai kopi terus tadi waktu saya baru hidupkan apinya apa namanya kayak ada vibrasi gitu di badan saya cium semuanya itu dari kepala sampai ke kaki itu di kepala itu rasanya kayak kangkat tuh cium kangkat tuh kayak gimana ya kayak ada yang nyedot terus sekarang badan saya udah agak ringan saya merasa kalau ada yang kayak istilahnya kayak mendekat tuh kayak mental itu dia cium kayak mental gitu ya berarti kan sudah siap kopi ini kan stamina saya makin gini sejadinya apa namanya makin meningkat untuk saya udah hilang sekarang jm ya ya itu saja jm mohon berkat ya jm tuan memberkati ya baik sebentar ya ini ada pertanyaan chatting ya saya coba jawab ya malam gm mohon bantuan untuk afirmasi jerawat saya praktisi usia 17 tahun jerawat di wajah saya hilang tumbuh dan lumayan banyak padahal saya sudah ke dokter dan saya sering afirmasi tapi tidak mempunyai afirmasinya jadi dalam situasi kondisi kayak gini yang stamina gampang ngedrop berkuras ya saran sih pakai bikin itu ya tempat doa bakaran suci itu tempat doa api bakaran suci itu terus yang kedua usahakan pakai kopi minyak goreng sama lilin lilin apung terus yang ketiga afirmasinya stamina tubuh ya stamina tubuh semakin kuat dari jerawat dari gangguan-gangguan kulit masalah kulit ya dari bisul-bisul terus untuk meningkatin vitamin C yang ajaib musisat maha kuasa untuk menyembuhkan radang radang pada kulit jerawat ya pada kulit terus pakai kuasa rejeki atau kuasa aliran penyembuhan musisat untuk ini untuk menormalkan pencernaan menormalkan lambung kustus pencernaan dan menormalkan hormon-hormon yang menjadi penyebab jerawat itu ya nanti silahkan dibikin sendiri afirmasinya pakai poin yang tadi nah terus ini dari TV malam GM testimoni saat saya dapat WK dari teman di Sulawesi tentang cara membuat reeling saya merasakan vibrasi kuat dari gambar Bunda Maria sementara saya ada di Jakarta luar biasa berikutnya dari Sukma Dewi dari Luh Narti Bali malam GM bagaimana kalau pakai lampu tempok minyak goreng atau lampu setir bagaimana caranya ngasih kopi nah itu saya gak tahu karena saya gak punya lampunya ibu coba saran saya yang gelas aja gelas gelas atau semacam board ya kayak gitu yang bisa digantung tapi jadi jangan sampai jatuh pecah seperti itu bikin kayak model tadi itu apa lilin napung ya pakai air kopi minyak goreng lilin napung terus taruh di atas bisa taruh di atas ya daripada lampu templok mendingan pakai spot itu gelas ya terus berikutnya dari Dewi Dewi malam GM bagaimana praktisi kira suka donor memberikan donor kepada orang yang memiliki gelmah hitam apakah akan terjadi di dalam badan orang yang menerima donor tersebut yang ada juga malah katanya dia nyerang kita berisiko ini sih apa namanya ya kitanya berisiko stabilannya ngedrop karena kita ngasih apa namanya ngasih donor ke mereka gitu ya kalau saya sih gak saya sarankan kalau seperti itu terus jadi dalam situasi kayak gini jaga stamina penting jaga stamina penting maka pasti lebih hati-hati ngasih sesuatu ke orang gitu ya terus dari Dian Sari untuk teman-teman kalau mau cari anggrek panda coba tanyakan di kebun anggrek paratan arah pantai kalau dulu jenis panda tersebut agak sesaing banyak anggrek hitam kalau kalau gak salah anggrek panda pacara dulek sekarang mulai banyak dimana-mana banyak kok kalau kita ambil bambu kuning larat di jauh langsung dari alam perlu diakit masikah dari hutan ya ambil dari alam ya kalau untuk saya pribadi saya gak berani ngambil-ngambil seperti itu ya kalau untuk saya pribadi saya gak berani ngambil-ngambil seperti itu tapi kalau untuk praktisi mungkin aman bisa dicoba ya kalau di afirmasi ya bisa coba aja kita masuk ke meditasi jiwar jati baik untuk zoom malam ini saya kirim sampai disini dan sampai ketemu betop map selamat malam terima kasih keren mas ya jam ya ya Terima kasih telah menonton!